Halo semua, kembali lagi di channel saya, bersama saya Akmar Yadi, dan hari ini kita lagi ada di toko handphone. Jadi di sini kita mau beli Redmi S2, ini yang garansi distributor, dan langsung kita unboxing di sini aja, oke? Ini handphone-nya, kita ambil yang warna gray ya, jadi di dalamnya seperti biasa, dapet kabel charger microUSB, ini, sama ini, adaptornya. Dan ini dia handphone-nya, Redmi S2, saya jadi kebuteran ya, karena saya pengen coba drop test ini di depan toko yang saya beli tadi, ini kita buka aja. Oke, seperti biasa, drop test yang kita lakukan adalah, pertama, sisi backdoor-nya mengarah ke bawah, kemudian side drop, Kemudian, terakhir adalah face drop, yaitu layer-nya menghadap ke bawah. Backdrop, kita lakukan dari 3, 2, 1, 2. Nah, di sini ada bekasnya sedikit, dan handphone-nya masih nyala. Kita lanjut side drop. Oke, side drop. Kita lakukan dari ketinggian bawah saya, dari 3, 2, 1, 2. Dan di sini setelah side drop, di sini ada bekasnya sedikit, tapi nggak begitu kelihatan. Dan handphone-nya masih nyala. Kemudian yang terakhir adalah, tapi di sini ada sedikit kebuka ya, di atasnya. Tapi bisa dibalikin lagi. Nah, udah rapat lagi. Terakhir adalah face drop. Jadi, hape Xiaomi ini, pada saat kita beli, dia tidak mendapatkan anti-gore seperti Oppo, dan Vivo, dan kawan-kawan lainnya. Langsung kita lakukan face drop. Dan setelah dilakukan face drop, handphone-nya masih tetap nyala, dan layarnya nggak pecah. Dan di depannya ini nggak ada bekas apapun. Dan kita lihat kondisi fisiknya secara close up. Jadi untuk backdrop, dia tidak ada bekas sama sekali ya. Karena ini bodinya dari plastik. Tapi tadi ada bekas sedikit di sini. Bisa kelihatan nggak? Nah, cuma itu aja untuk backdrop-nya. Dan untuk side drop. Di sini side drop. Ada bekasnya di atas ini tadi. Di sini. Bisa kelihatan nggak? Nah, di sini. Tapi cuma sedikit aja sih, nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan banget kalau itu lagi jauh. Dan face drop-nya... Layarnya masih aman. Aman sekali. Bisa jalan. Bisa lancar. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Dan komentar di bawah kira-kira yang ada apa lagi yang saya akan melakukan drop test. Dan jangan lupa di dukung channel ini untuk terus berkarya dengan cara subscribe di channel saya dan nyalakan lonceng. Dan share juga video ini kepada teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax